Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Antony production pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman yang mempertanyakan bagaimana cara mengatur voice ini menjadikan satu kesatuan namanya set library yang nantinya disimpan disini ya kemudian kalau di p500 itu bahasanya keyboard performance ya untuk menata ini tujuannya supaya bisa seimbang dengan suara style ataupun suara song yang nantinya akan diputar misalkan nah ini suara setelnya segini suara appernya segini sehingga kita harus mengaturnya sesuai dengan kekuatan jari kita atau sesuai dengan velocity jari kita bagaimana caranya mengaturnya oke langsung saja langkah pertama baik kita tekan menu kemudian mixer tuning nah disini ada pengaturan perlu dibahami dulu ini adalah penning atau panpot kita nolkan sentralkan kalau misalkan kita ingin mengarahkan menjadi stereo dua speaker ketika dicondongkan ke L atau ke R berarti nanti kita akan mengarahkan ke mana ke arah L atau ke arah R bebas terserah sesuai selera kemudian disini saya contohkan untuk membuatnya nol semua karena supaya bisa kedua speaker ini berbunyi ini adalah penning kemudian efek Inset Efek Inset Efek ini hanya berlaku untuk core PA 700 PA 1000 dan core PA 4X untuk core PA series yang lainnya tidak ada programnya jadi tidak bisa kalau untuk PA 700 1000 dan 4X disini kita bisa menambahkan efek pada angka nol ini kita tekan disini muncul efek tambahan muncul efek tambahan ya mau ditambahin efek apa yang tidak ada di Master ada di Master B misalkan mau buat suara wah ataupun suara gitar ya misalkan misalkan suara gitar ini kita kemudian kita on kita tekan on Oke nah kemudian misalkan ini tadi masih piano kita isi gitar supaya bisa main distorsi misalkan Oke Oke kita on kembali ini insetnya kita pilih ya tadi misalkan ampi gitar ampi gitar nah ini gitar clean kita cari yang overdrive misalkan kita on atau jenis overdrive yang lain ya jadi seperti ini ini kalau di PA 700 PA 1000 ini bisa ya kemudian efek sen efek sen ini menggunakan efek B partnya di B untuk melihat di B ini isinya apa kita tekan menu kemudian master efek kemudian ini pilih efek B nah efek B ini ini petunjuknya ya efek B ini berarti isinya ini reverb contoh saya ganti kemudian ini saya rubah ke delay ya misalkan ke delay kedele multi tap delay misalkan kemudian saya menambahkan levelnya disini supaya rada berasa sedikit misalkan nah itu misalkan ya kemudian kita lanjut lagi ini sudah main insert effect 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 dan ecu gain ecu gain ini sama fungsinya dengan yang dimixer atau yang ditun kontrol ini ada high suara high ya suara tribal ya ini Hai kemudian ini middlenya kita paskan saja ya kita flat saja atau nanti bisa diatur temen-temen sesuai selera temen-temen itu diatur saja yang penting ini patokannya high ini middle ini bass kemudian ecu kontrol ecu kontrol ini eh untuk mengapa ya menggunakan tadi ecu gain ini atau tidak ya itu caranya di bypass disini karena ini tadi sudah flat jadi tidak berpengaruh kemudian input rim ini ketika dikecilkan berarti dia tidak bunyi sama saja dengan volume yang di depan jadi kita full saja ini adalah expression kemudian tuning tuning ini yang paling atas ini adalah menunjuk untuk angka 2 ketika ditarik pitch band ini berarti dia naik dua nada ya naik dua nada ketika saya disini tekan C ketika ditarik berarti dia posisinya naik dua nada ke D kayak gitu tapi kalau misalkan ini ke-12 berarti dia dia naik satu oktav turunnya pun sama satu oktav sedangkan yang di tengah ini posisi oktav ini kita kembalikan saja kedua kebutuhan oktav ini dia akan meloncat satu oktav atau dua oktav dengan tut yang sama saya misalkan saya tekan posisi C kosong ya atau C1 C paling ujung ketika saya tambahkan satu maka dia akan meloncat menjadi C2 begitu saya nolkan saja untuk the tune atau tuning ini fungsinya untuk menaikan atau menurunkan nada fine jadi halus jadi naik turunnya itu halus the tune tuning sama seperti halnya menyetel gitar gitar ya itu sama seperti itu kalau sudah jadi ini kan baru upersatu nih ini baru upersatu kalau misalkan mau langsung disimpan ini Oh benar ada satu langkah lagi menu track control ya menu track kontrol disini ada mode boot artinya ketika menggunakan keyboard ini sebagai utama atau mau membunyikan bersamaan ini dipakai untuk kalau misalkan keyboard ini mau dipakai disampling ya mau pakai sampling laptop kalau posisinya di boot berarti dia berbarengan di keyboardnya bunyi di laptopnya bunyi tapi kalau di internal berarti keyboardnya yang bunyi di laptopnya enggak bunyi tidak keluar pada sampling kalau di external berarti yang bunyi hanya laptop tapi di keyboardnya tidak bunyi supaya bunyi berbarengan ataupun karena tidak tidak disampling kita gunakan boot saja untuk poli berarti penekanan dua not atau beberapa not dia akan tetap berbunyi akan tetapi kalau mono kalau mono dia hanya bisa satu satu not saja nah coba saya jauhkan sedikit biar jelas nah itu contohnya itu kalau mono tapi kalau poli dia akan berbunyi berbarengan nah sama tapi ini masih bisa ditranspose akan tetapi posisinya kalau di drum nah ini juga ada mono L berarti yang berbunyi di sebelah sini kalau mono R berarti yang berbunyi di sebelah sini kalau di sini nggak bisa ya itu fungsinya kemudian kalau di posisi drum ini berbunyi semua akan tetapi dia tidak akan mempan ditranspose tidak bisa naik dan turun nada itu fungsinya di track control drum oke kita polikan saja karena ini gitar kemudian saya zoom lagi saya dekatkan lagi biar lebih jelas ya kemudian pada posisi drum edit drum edit ini berfungsinya ketika track ini nanti isinya drum ini baru bisa berfungsi tapi kalau isinya jenis tone itu tidak ini nanti akan saya jelaskan ketika di track drum sound edit ini sound edit ini di dalam pengaturan upper atau keyboard library ini hampir sama dengan yang di dalam akan tetapi di sini hanya menyuguhkan secara global atau simpelnya saja ya atek fungsinya untuk penghentakan jadi ketika ateknya di posisi nol berarti ketika ditekan dia langsung berbunyi akan tetapi kalau nilainya ditambah dia akan melandai oke kemudian rilis-rilis ini untuk menggaung saya tekan satu kali nah oke saya kembalikan biar lebih jelasnya nah ini ini posisi rilis ya semakin pendek kalau angkanya saya tambah satu kali sentuh dia akan berbunyi menggaung panjang ini ateknya saya kembalikan lagi ke nol kemudian cut off ini untuk menambah frekuensi tinggi akan tetapi ini karena sudah di insert jadi tidak begitu berpengaruh sekali tetapi untuk tune tune yang lain yang tidak main insert ini pasti akan menunjukkan angka yang menonjol kemudian reson itu pengaturannya sama cut off jadi untuk menentukan frekuensi dimana sesuai selera kita itu dimainkan saja nanti bisa ketemu untuk balan yang asik ya untuk sesuai selera teman-teman sendiri oke yang berikutnya baik bentar oke yang berikutnya adalah portamento portamento ini fungsinya untuk mengaitkan note satu dengan yang lainnya ini saya tekan bergantian nah portamentonya kita tekan kemudian angkanya kita tambah otomatis apa yang terjadi dia akan mengait supaya lebih cepat angkanya kita kurangi ini ketika angkanya ditambah dia akan semakin melambat begitu saya tidak butuh ini saya bepaskan saja atau kalau tidak oke sebagai contoh saja ya untuk ini dia pengendalian sustain di apa ya istilahnya LVO ya ini LVO nah tanpa kita pencet susten eh tanpa kita pencet modulasi dia akan memodulasi di bagian belakang nah misalkan segini ya ini saya tidak main modulasi pada pitch nya saya tidak main modulasi ini 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 jadi Jadi, hanya memainkan angka yang di LVO saja. Angka yang di LVO saja. Oke. Setelah ini sudah selesai. Oke. Kalaupun misalkan ini mau dinolkan. Nih, misalkan mau dinolkan. Ini tinggal riset saja. Riset track. Nanti semuanya kembali normal. Begitu. Oke, ini sudah selesai. Kalaupun mau satu jenis kamar saja. Atau satu kolom yang dipakai hanya A per satu. Kita langsung save caranya. Ditekan. Tanda pojok atas. Tanda segitiga pojok atas. Kemudian, Write keyboard set to library. Kita namai. Gitar. Gitar overdrive. Ode. Misalkan. Kemudian, oke. Setelah oke. Kita selek dulu di sini. Kita mau menempatkannya di mana. Kalau kita hitung di posisi panel. Kalau kita hitung di posisi panel ini. Berarti dia. Satu, dua, tiga. Ada di posisi tiga. Ya. Tulisan gitar ini. Berarti kita tempatkan di nomor tiga ini. Yang semuanya gitar. Program satu sudah penuh. Program dua sudah. Sudah penuh juga. Oh, ini ada ya. Oh, ini ada akustik program. Nah, kita isikan ke sini. Kamar ini ya. Berarti tiga program. Tiga, maaf satu. Oke. Kita isi di situ. Kemudian kita exit. Oke. Ketika ini ditekan. Sudah masuk tuh. Ya. Ruang tiga. Program. Ya benar. Ruang tiga. Program tiga. Kamar satu. Atau line satu. Demikian tutorial video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.